Kronologi anak Agnia Punjabi dianiaya pengasuh berikut motif tersangka lakukan penganiayaan. Emi Agnia Punjabi mengungkap kronologi penganiayaan yang dialami oleh putrinya, inisial Jep. Seperti diketahui, putri Emi Agnia Punjabi menjadi korban kekerasan oleh pengasuh atau babysitternya dengan inisial IPS. Akibat penganiayaan tersebut, anak Agnia mengalami luka lebam di bagian mata dan luka di telinganya. Melalui akun resmi Instagramnya Emi Agnia, ibu dua anak ini mengungkap bagaimana kronologi kejadian penganiayaan yang dialami oleh putrinya tersebut. Bermula ketika tanggal 27 Maret tahun 2024 siang, Agnia pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaannya selama dua hari. Dirinya tidak membawa serta kedua anaknya karena masih sekolah. Kronologi tanggal 27, saya pergi ke Jakarta siang hari untuk bazar selama dua hari. Saya tidak membawa anak dikarenakan C asteris 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 dan S asteris 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 sudah sekolah. C asteris 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 sekolah di hari Senin sampai dengan Jumat. Saya titipkan sus dengan adik ipar saya. Di rumah ada driver, mbak dua orang, suster dua orang, termasuk tersangka dan adik ipar. Tanggal 28, jam 4 subuh peng 4 miaya 4N terjadi, posisi semua di basement tidak mendengar sama sekali dan kamar terkunci rapat. Proses peng 4 miaya 4N dilakukan satu jam tanpa henti, dan pelaku tidak memperbolehkan C asteris 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 keluar kamar karena takut terlihat orang rumah atas tindakannya. Ia memberi tahu semua orang rumah bahwa C asteris 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 demam, makan pun dibawa ke kamar. Motif pelaku menyiks 4 C asteris 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 karena ia tidak mau diobati bekas cakarannya. Belum tahu apakah cakaran itu karena dia tersangka atau tidak. Ungkap Agnia Setelah Agnia kembali dari Jakarta, dirinya pun mendapatkan kabar bahwa anaknya jatuh dari kamar mandi dan mengalami memar. Namun, menurut ia dan suami kondisi memar anaknya sangatlah tidak wajar. Mereka kemudian mengecek CCTV dan ternyata terbukti anaknya tidak jatuh dari kamar mandi, melainkan menjadi korban kekerasan oleh pengasuhnya sendiri. Terima kasih telah menonton!